Jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto meminta masyarakat mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terkait penanganan COVID-19. COVID-19 hanya dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat. Hingga saat ini, kasus positif COVID-19 bertambah 415, sehingga total 9.511 orang dan pasien sembuh meningkat menjadi 1.254 orang. Kasus positif 9.511 orang, sementara yang sudah sembuh adalah 1.254 orang, meninggal 773 orang. Kasus ODP yang kita pantau dan sebagian besar telah selesai dipantau sebanyak 213.644. Dengan kasus PDP yang sekarang ini sedang dalam proses untuk pemeriksaan laboratorium CPCR, sebanyak 20.428 orang. Kabupaten-kota terdampak adalah 297 di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kita bersyukur bahwa pasien sembuh sudah cukup banyak, DKI Jakarta sudah mencapai 363 orang, Jawa Timur 144 orang, kemudian Sulawesi Selatan 108 orang, Jawa Barat 103 orang, Jawa Tengah 89 orang. Sehingga total keseluruhannya adalah 1.254. Kasus meninggal sebanyak 773, kalau kita perhatikan pada distribusi umurnya. Pada rentang usia 0-4 tahun 2 orang, pada rentang usia 5-14 tahun 3 orang, pada rentang usia 15-29 tahun ada 19 orang, yang terbanyak adalah pada rentang usia 30-59 tahun sebanyak 351 orang, kemudian rentang usia 60-79 tahun sebanyak 302 orang, dan rentang usia di atas 80 tahun sebanyak 27 orang.